Jadi kita menganggap karyawan itu adalah capital, karyawan adalah aset, nah itu dulu konsep kami. Sehingga karyawan bukan faktor produksi yang harus diperas, tetapi karyawan adalah aset. Sehingga kalau karyawan adalah aset, tentu karyawan adalah satu yang paling berharga dalam sebuah perusahaan yang harus kami dapatkan, kami rawat, dan tentu kami sejahterakan kami bangun. Kami sebagai manajemen adalah suaminya, karyawan adalah istrinya, dan bisnis kami adalah anak-anak kami. Nah itulah konsep yang diterapkan oleh kami di JNA, khususnya adalah JNA Cabang Utomeda. Sehingga kalau hubungannya adalah suami dan istri, tentu kami mengikat diri, berjanji, dan kita tidak mau berpisah, dan apapun yang terjadi, kami akan tanggung bersama. Apa yang lebih di JNA? Yang lebih di JNA adalah, saya kira dari perusahaan-perusahaan lain, kami ada beberapa contoh kompensi benefit yang lebih. Satu, ya tentu saja kami semua adalah standar ya, semua pastikan UMK. Kemudian setiap tahunnya kami dipastikan naik gaji. Kami dipastikan naik gaji, bahkan kenaikan gaji di JNA itu maaf ya, melebihi kenaikan gaji standarnya pegawai pemerintah gitu ya. Dan tentu saja kita membangun, kita sangat peduli dengan karyawan, terkait dengan masalah kesejahteraan buat mereka. Nah kesejahteraan itu bagi kami tidak hanya masalah lahir, yang paling penting juga karyawan harus bahagia secara batinnya. Makanya di JNA kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya buat karyawan, seperti misalkan bagaimana mereka terpenuhi hak-hak spiritualnya, bahkan kami wajibkan. Jadi bagi karyawan yang muslim kita wajibkan sholat, kita hentikan semua aktivitas ketika waktu sholat. Bagi yang kristiani juga kami wajibkan untuk kemudian beribadah hari minggu. Adanya apa? Kesejahteraan spiritual betul-betul kami penuhi. Bahkan kami wajibkan, kami juga ada pengajian, kami juga ada kebakian yang itu diwajibkan bagi karyawan, sehingga hak-hak spiritualnya tetap terpenuhi dengan baik, bahkan kami wajibkan. Harapan kami tentu saja, JNA memasuki usia ke-30 tahun. Dan tahun depan, 2021, JNA punya target, yaitu menjadi global company. Jadi harapan kami adalah tentu JNA di tahun ke-31 ke depan, betul-betul menjadi perusahaan yang global, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai JNA. Apa nilai-nilai JNA? Yang pertama tadi, nilai spiritual. Spiritual ini sifatnya universal, tidak satu agama. Kami ingin JNA yang standar, global, internasional, tapi nilainya adalah spiritual, dan tetap mempertahankan budaya Indonesia, karena JNA adalah perusahaan asli Indonesia yang harus dipertahankan nilai-nilainya. Perkenalkan, nama saya Bisa Yertanto. Saya di bagian unit HP Cargo. Tuga saya sebagai driver Delferi. Saya bekerja sudah kurang lebih satu tahun, karena setiap perusahaan kan berbeda, visi dan misinya. Kebetulan di JNA ini termasuk perusahaan yang memajukan karyawannya lah. Salah satu contohnya itu dari bagian ibadah, dan nilain-nilain. Kesulitan pasti ada, karena ini pengalaman saya pertama bekerja sebagai kurir pengantar barang. Ya, tapi ya, balik lagi ke saya. Yang namanya kita apa? Wajib belajar. Saya senang sih dengan karyawannya ini. Jadi, saya tahu jumpa banyak orang, apalagi di sini jumpa banyak teman, berbeda karakter, kan gitu ya. Ya, saya hanya menjalankan tugas mengantar barang sampai ke customer. Ya, customer merasa bahagia, barang sesuai sampai dengan tujuan, dengan kondisi yang baik. Ya, kebahagiaan itu bagi kami, bagi saya, adalah juga lebih dari sekitar mati. Maka, kita ingin, satu, berbagi kebahagiaan itu bagi JNE. Pertama, JNE harus mampu berbagi kebahagiaan untuk karyawannya dulu. Itu yang paling utama. Yang kedua, setelah karyawan, JNE juga harus mampu berbagi kebahagiaan kepada keluarganya. Jadi, kalau karyawan sudah bahagia, keluarganya juga sudah bahagia, maka mereka dengan sendirinya, secara bersama-sama, kolektif, baik karyawan, keluarganya, dan JNE secara perusahaan, mampu membahagiakan customer kami. Mereka bisa melayani customer dengan baik, karena mereka sudah bahagia. Maka, kebahagiaan dapat oleh customer. Dan lebih dari itu, JNE juga hadir, tentu saja, untuk manfaat bagi banyak orang. Makanya, JNE memberikan banyak sekali program-program CSR, yang salah satunya adalah kami komitmen, 2,5% dari profit JNE itu diberikan untuk anak-anak yatim, untuk para kaum duafa, khususnya untuk di JNE Sumatera Utara. Nah, itulah arti kebahagiaan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih.